Intro Sejumlah masa gelar aksi unjuk rasa tolak RKU HP Tidak miliki izin penjualan miras THM di Sego Assalamualaikum dan selamat sore saudara Kalimantan Timur Hari ini edisi akhir pekan Minggu 11 Desember 2022 Kembali menjumpai Anda Bersama saya Erwin Sya Dan saya Aisy Gunadi Selain dua berita utama tadi Akan kami hadirkan beragam informasi lainnya Dari wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Inilah Kalimantan Timur hari ini selengkapnya Intro Informasi pertama dari Kalimantan Utara Saudara aksi unjuk rasa menolak disahkannya RKU HP Berlangsung di depan kantor DPRT Tarakan Jumat sore Dalam aksi itu masa aksi melakukan orasi dan sempat memblokir jalan Serta membakar ban bekas Puluhan masa yang berasal dari berbagai elemen kemahasiswaan di Tarakan Menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPRT Tarakan Aksi digelar sebagai bentuk protes mahasiswa terhadap keputusan pemerintah terkait pengesahan RKU HP yang dianggap tidak memihak masyarakat Dalam aksi itu masa melakukan orasi di tengah jalan raya dan berusaha memblokade akses selalu lintas sehingga kemacetan tidak terhindarkan Selain melakukan orasi pengunjuk rasa membakar ban bekas sebagai bentuk kekecewaan Setelah hampir satu jam berorasi di tengah jalan Masa akhirnya bergeser ke depan gerbang masuk kantor DPRT untuk menyampaikan aspirasinya Namun masa aksi harus mengurungkan niatnya karena hanya seorang perwakilan DPRT yang datang menerima kehadiran masa Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM Universitas Borneo Tarakan atau UPT Ainul Lian Syah mengatakan Aksi yang digelar pihaknya merupakan bentuk kekecewaan karena RKU HP yang baru ini dinilai sangat merugikan Nikapi terkait dengan pengesahan RUKU HP yang disahkan pada tanggal 6 Desember kemarin Nah kemudian dalam aksi yang kami lakukan hari ini Tidak hanya concern pada persoalan nasional yaitu pengesahan RKU HP beserta dengan pasal-pasal bermasalah di dalamnya Berikutnya itu tadi terkait dengan realisasi daripada Satgas Pengawasan Subsidi Tempat Sasaran Rincihnya kurang lebih seperti itu Itu yang berharap kita sampaikan hari ini dan kita pertanyakan mana realisasinya Anggota Komisi 1 DPRT Tarakan Akbar Mahmud Ola mengatakan Para anggota Dewan sedang berada di luar kantor untuk mengurus pekerjaan masing-masing Pihaknya menyarankan agar mahasiswa mengagendakan ulang pertemuan dengan DPRD Keadaan kami hari ini semua anggota Dewan di luar kantor ada tugas kemana semuanya Saya tinggal saya sendiri disini ada beberapa teman tapi ada yang sakit berkembang hadir Nah jadi saya karena dengan adanya kehadir yang ada di kita semua disini Tujuan menyambut akurasi Saya tawarkan tadi bagaimana karena saya ini juga sendiri disini Saya tawarkan kalau boleh dijatuhkan ulanglah dengan surat masuk Dan dijatuhkan untuk pertemuan yang akan datang Supaya semua Dewan tahu dan barangkali mungkin ada yang memiliki dan menunggu Sementara itu mahasiswa berjanji akan kembali menggelar aksi serupa Jika tuntutannya tidak segera direalisasikan Siti Hardiani dari Tarakan melaporkan Di Kreskrim Sus, Polda, Kaltara terus melakukan pengembangan kasus dugaan pungli dan gratifikasi di KSOP kelas 3 Tarakan Sekitar 50 saksi telah dimintai keterangan dalam kasus yang menyeret kasih angkatan laut KSOP kelas 3 Tarakan Direkturat Terserse Kriminal Khusus atau di Kreskrim Sus, Polda, Kaltara terus melakukan pengembangan kasus dugaan pungutan liar dan gratifikasi di Kantor Kesyah Bandaran Otoritas Pelabuhan atau KSOP kelas 3 Tarakan Di Reskrim Sus, Polda, Kaltara, Kombes Pol Hendi F. Kurniawan mengatakan Pihaknya baru menetapkan satu orang tersangka dalam perkara itu Yakni kepala seksi lalu lintas angkutan laut kantor KSOP kelas 3 Tarakan beridisial IS Pihaknya juga masih melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang diduga memberi swab kepada tersangka IS Saat ini penyidik memiliki waktu selama 120 hari untuk masa penahanan terhadap tersangka Karena tersangka IS mendapat ancaman hukuman yang ditetapkan di atas 5 tahun Kepala KSOP hasilnya, hasil perperiksaannya gimana? Kalau terkait dengan itu kan teknis, hasil pemeriksaan Jelas semua pihak yang diperlukan untuk angkat kebuktian kita minta keterangkan Saat ini masih satu tersangka, kita belum terus mengembangkan tersangka Sudah ada berapa orang yang diperiksa? Total sudah lebih dari 50 orang ya? Oh, sudah lebih dari 50 orang ya? Lebih lanjut Hendi mengungkapkan terkait hasil pemeriksaan terhadap kepala KSOP kelas 3 Tarakan Pihaknya belum dapat menyampaikan kepada publik Muhammad Aras dari Bulungan melaporkan Pemerintah Kota Samarinda bersama Satpol PP melakukan sidak tempat hiburan malam yang berkedok restoran Dalam sidak ini Satpol PP mengamankan puluhan botol minuman keras tidak berizin Dan menyegel tempat hiburan malam tersebut Pemerintah Kota Samarinda melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke sebuah tempat hiburan malam atau THM di Samarinda Sabtu Malak THM yang menjadi target dalam sidak itu berlokasi di depan rumah jabatan Wali Kota Samarinda Jalan Esparman Kecamatan Samarinda Ulu Wali Kota Samarinda Andi Harun mengaku mendapatkan informasi jika THM berkedok restoran itu menjual minuman keras tanpa mengantongi izin Saat melakukan sidak pihaknya mendapati sejumlah minuman keras yang dijual pihak restoran Namun saat ditanya terkait izin penjualan miras pihak pengelola tidak dapat menunjukkannya Setelah dilakukan penyelidikan lebih mendalam Pihak pengelola juga kedapatan menunggak pembayaran pajak daerah rentang waktu 2022 Kita melaksanakan pengecekan terhadap pelaksanaan usaha restoran bar Nah dari hasil penelusuran kita ternyata KBLI KBLI-nya itu restoran Dan ternyata kita temukan mereka melakukan penjualan minuman keras Serta lanjut musik Dan nyalain-nyalain Atas temuan ini Satpol PP atas nama pemerintah Kota Samarinda Menyegal tempat hiburan malam itu Wali Kota Samarinda meminta pengurusan izin THM itu Agar tidak mencantumkan bar hanya restorannya saja yang diizinkan Diki Sulkarnain dari Samarinda melaporkan Informasi lainnya saudara Satgas COVID-19 Kalimantan Utara Akan meningkatkan pengawasan saat perayaan Natal 2022 Dan Tahun Baru 2023 Hal itu dilakukan untuk mencegah peningkatan penyebaran virus COVID-19 di masyarakat Kasus COVID-19 di Kalimantan Utara mengalami peningkatan dalam sepekan terakhir Bahkan dari lima kabupaten kota di Kalimantan Utara Hanya kabupaten Tanatidung yang masih dalam status zona hijau Ada pun empat daerah lainnya yakni Bulungan, Malinau, Tarakan, dan Nunukan Masuk dalam zona kuning Selain itu, berdasarkan data terakhir menunjukkan terdapat 100 kasus aktif positif COVID-19 di Kalimantan Utara Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Utara, Usman, mengatakan Pihaknya bersama instansi lain telah melakukan rapat koordinasi bersama Terkait pencegahan peningkatan kasus COVID-19 Hasil kesepakatan rapat yakni mengintensifkan kembali imbauan kepada masyarakat Tentang pentingnya protokol kesehatan Termasuk melakukan patroli prokes saat Natal dan Tahun Baru Kami kemarin sudah melakukan rapat koordinasi Jadi dalam rapat itu kita sudah undang Dari Koda, Korem, kemudian Dinas Kesehatan, Opaten Terus juga rumah sakit Rumah sakit, rumah sakit, rumah sakit, rumah sakit, rumah sakit, rumah sakit, rumah sakit profusi Juga dari OPD-OPD, misalnya Dinas Perhubungan, MWPD Itu tidak sudah rapat koordinasi terkait dengan upaya-upaya pencegahan Jadi sebenarnya nanti kita akan, bukan dalam bentuk razia lagi seperti yang lalu, tapi mungkin akan ada semacam patroli, tapi dia imbauan saja. Karena kita tidak, apalagi yang mungkin akan memperketat, tidak mungkin terlalu ketat. Meski akan mengintensifkan imbauan, DIN Kesetepat memastikan tidak akan ada pengetatan aktivitas masyarakat, karena membatasi kegiatan masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang lesu ini bukan pilihan yang tepat. Mohamad Aras dari Bulungan melaporkan. Saudara sebanyak 56 warga nunukan yang masuk dalam kategori lanjut usia akan menerima bantuan makanan selama satu bulan. Hal tersebut juga merupakan bagian dari uji kelayakan terhadap Lansia sebagai penerima sasaran penyandang kesejahteraan sosial. Kementerian Sosial Republik Indonesia akan memberikan bantuan sosial berupa makanan siap saji yang diberikan kepada penyandang kesejahteraan sosial. Ada pun sasaran yang dimaksud adalah lanjut usia, keluarga tunggal, dan penyandang disabilitas tunggal. Rencananya bantuan sosial ini akan dimulai pada pertengahan Desember 2022. Sebanyak 56 orang lanjut usia di Kabupaten Nunukan akan diberikan bantuan makanan siap saji terdiri dari nasi, lauk, buah, dan air mineral. Dengan total sebesar Rp21.000 per hari yang akan dilakukan selama satu bulan sekaligus masa uji coba bagi penerima bantuan itu. Penerima bantuan diwajibkan membentuk kelompok masyarakat. Setelah itu, Dina Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau DSP3 Anunukan akan mengirimkan dokumen ke Kementerian Sosial untuk diverifikasi. Ada pun anggaran yang digelontorkan terkait bantuan lansia ini sekitar Rp1,2 miliar. Kepala Dina Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Faridah Aryani menyampaikan, walaupun anggaran sangat minim, kelompok masyarakat tetap berkontribusi terhadap penanganan masalah sosial. Karena setelah program Kementerian Sosial berjalan, maka ada sumber daya manusia yang akan terlibat, seperti Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan dengan Pendamping-pendamping Rehabilitasi Sosial Kementerian. Setelah kami menilah data yang lansia terlantar dan membentuk POPJA untuk penyaluran makanan, permakanan itu, di sawah di bulan 12 ini akan disalurkan permakanan untuk lansia. Di bulan 12 ini akan disalurkan permakanan untuk lansia. Kecamatan. Itu keseluruhan, Bu? Ada berapa kira-kira jumlahnya? Masih dipilih-pilih datanya, masih terpilih. Lebih lanjut, Faridah mengatakan, dengan tersebarnya petugas TKSK di setiap kecamatan, dapat berkontribusi pada saat pendampingan program monitoring, dan berkolaborasi dengan Rehabilitasi Sosial Kementerian yang ada di Kabupaten Nulukan. Ahmad Albar dari Nulukan melaporkan. Saudara kami masih akan kembali usai pariwara berikut. Untuk itu, tetaplah bersama kami. Anda masih bersama kami, Saudara. Informasi menarik lainnya akan kami hadirkan di segmen berikut. Selengkapnya dalam segmen advertorial. Saudara 5.170 bibit pohon ditanam untuk meningkatkan nilai ekologi dan ekonomi di Kalimantan Timur. Selain itu, penghijauan lingkungan ini berfungsi untuk mengurangi dampak banjir. Kegiatan ini juga memberikan penghargaan dan penyerahan hasil kegiatan APBD Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur. Sebagai upaya mengurangi dampak banjir yang paling kerap terjadi di Ibu Kota Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bersama pemerintah provinsi melakukan penanaman ribuan pohon dalam acara penghijauan lingkungan di Hari Menanam Pohon Indonesia dan Bulan Menanam Nasional di lingkungan Stadion Utama Palara. Penanaman dilakukan sebagai bagian dari upaya penghijauan lingkungan untuk pengendalian banjir di Kota Tepia. Sebanyak 1.570 bibit pohon yang memiliki fungsi peneduh dan ekonomi, serta ratusan bibit produktif merupakan program Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Maha Kambera. Penanaman pohon dihadiri langsung Gubernur Kalimantan Timur Isranur dan mengawali penanaman ribuan bibit pohon itu. Kegiatan dihadiri 500 peserta dan juga dihadiri rombongan OPD lingkup Provinsi Kalimantan Timur. OPT Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga melibatkan siswa sekolah khusus olahraga internasional. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Joko Istanto mengatakan, tujuan dari penanaman ribuan bibit pohon di area Stadion Utama Palaran kedepannya sebagai taman wisata buah yang dapat menjadi daya tarik masyarakat. Alhamdulillah hari ini kita telah berhasil melaksanakan dengan baik dengan izin Allah SWT kegiatan penanaman, penghijauan, dalam rangka memperingati hari Manam Pohon Indonesia tahun 2022 yang dilaksanakan di kompleks Stadion Utama Palaran Samarinda kurang lebih 5.110 batang atau kurang lebih 13 sektar. Tanaman-tanaman produktif baik dari jenis pohon, baik tanaman buah-buahan terdiri dari durian, pelengkeng, petai, jengkol, jeruk manis, dan lain-lain yang tanaman produktif yang menghasilkan. Juga tanaman-tanaman pohon seperti meranti, kapur, kulin yang kita sebar sesuai dengan rencana pengelolaan stadion oleh Dinas Pemuda dan Ongaraga Provinsi Kalimantan Timur. Dimana kegiatan ini tersenggara atas kerjasama dari Dinas Pemuda dan Ongaraga Provinsi Kalimantan Timur, Dinas Pemuda dan Ongaraga Provinsi Kalimantan Timur, serta kerekat UPT Kementerian KHK yang ada di Provinsi Kalimantan Timur. Seperti yang kita lihat bersama, stadion pelaharan ini sudah lama ditinggalkan dan kita ingin mengembangkan ini. Jadi stadion pelaharan ini juga sebagai komplek olahraga, juga komplek wisata buah-buahan ke depannya. Ini cita-cita kita bukan hanya fungsi ekologi yang didapat, tapi fungsi ekonomi. Yang kita tanamnya adalah tanaman-tanaman yang produktif, yang mohon maaf, bibitnya juga mahal-mahal ini. Harapannya dalam waktu dekat bisa dipanen dan bisa dirasakan oleh pihak yang mengelola. Sementara itu, Gubernur Kautin Isranur berharap, masyarakat lebih peduli terhadap lingkungannya, serta meningkatkan kesadaran untuk menjaga lingkungan, melestarikan pohon endemik, serta dapat melestarikan hutan di Kalimantan Timur. Supaya masyarakat lebih dan terus meningkat kesadaran untuk menjaga lingkungan, melestarikan pohon-pohon endemik yang ada di Kalimantan Timur, dan sekaligus juga untuk bisa mengembalikan atau pelestarian terhadap hutan-hutan kita yang selama ini sudah mulai kurang berkualitas. Istimewa semua, jadi kalau masyarakatnya sudah seperti ini semangatnya, ya semua masyarakat harus memiliki kesadaran penuh dalam ikut serta, berpartisipasi, gotong royong dalam menanam pohon. Pohonnya macam-macam, tadi saya sebutkan ada yang endemik, pohon kayu, ada yang dari buah-buahan, yang bisa menjadi pohon pangan dan sebagainya, peti sukun, ada lengkeng, ada durian, ada tempedak, rambutan, dan lain sebagainya. Dari hasil penanaman bibit pohon ini bukan hanya fungsi ekologi yang dihasilkan, tetapi fungsi ekonomi karena dalam waktu dekat bisa dipanen dan dapat dirasakan semua pihak. Selain penanaman ribuan bibit pohon, juga dilakukan pemberian penghargaan dan penyerahan hasil kegiatan APBD Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, yang diserahkan langsung Gubernur Kalimantan Timur. Dikisulkan lain dari Samarinda melaporkan. Dari Mahakam Ulu saudara untuk melestarikan pangan lokal sebagai warisan masyarakat suku Dayak di Mahakam Ulu, pemerintah daerah menggelar lomba kuliner tradisional. Dari kegiatan lomba ini banyak ragam penganan yang jarang ditemui selain rasanya kuliner halal ini sayang untuk dilewatkan. Ragam kuliner khas dari Kabupaten Mahakam Ulu yang menggugah selera ini sayang untuk dilewatkan. Kegiatan yang digagas oleh ibu-ibu PKK Kabupaten Mahakam Ulu ini dalam rangka merampaikan peringatan hari jadi Kabupaten Mahakam Ulu yang ke-9. Dari lomba ini, ternyata banyak kuliner tradisional yang jarang ditemui di kota-kota besar. Kudapan rakyat ini merupakan pangan lokal bergizi warisan nenek moyang suku Dayak. Kuliner ini halal untuk dikonsumsi, karena bahan-bahannya mayoritas ditanam di pedalaman Mahakam Ulu. Bahan dan bumbunya jarang diperoleh, meski demikian kuliner ini dapat dinikmati semua orang. Ketua PKK Mahakam Ulu, Yovita Bulan, mengatakan, lomba kuliner ini untuk mengangkat kembali ragam kuliner yang sudah mulai ditinggalkan. Pihaknya berupaya agar kuliner ini mampu bersaing dengan kuliner dari daerah lain di Kalimantan Timur. Banyak sekali yang belum bisa kita ekspos makanan-makanan kita yang ada di Kabupaten Mahakam Ulu ini. Harapan saya ke depan itu terus kita kembangkan-kembangkan bagaimana cara untuk kita ada event seperti ini bisa menjadi oleh-oleh khas Mahakam Ulu. Bisa bertahan satu minggu tanpa bahan pengawet. Pakailah bahan pengawet alami. Itu harapan ke depan. Siapapun yang nanti yang akan menggantikan kita akan meneruskan kuliner-kuliner kita ini kalau bisa ke tingkat internasional. Karena lomba B2SA itu, sepengetahuan saya, itu tingkat nasional. Makanan itu tingkat nasional. Kita baru sampai di tingkat provinsi. Belum bisa melewati tingkat nasional. Tapi suatu saat nanti akan bisa. Pastinya kita bergandengan tangan. Kalau jalan masing-masing enak bisa. OPD jalan sendiri, PKK jalan sendiri, DW jalan sendiri itu tidak bisa. Harusnya bergandengan tangan. Baru bisa jalan. Baru bisa kita maju. Kalau mempunyai ego masing-masing kita tidak akan maju. Intinya, sama-sama membangun mahkam ulu. Apapun itu, saling menerima dan memberi. Salah seorang peserta dari kecamatan Longpahangai, Patricia mengungkapkan. Kuliner yang dibawanya seperti jus buah dan sambal dari buah dan biji-bijian lokal. Selain itu, mengemas puding dalam kantung semak. Kami dari PKK Longpahangai sangat antusias dalam mengikuti lomba ini. Di mana kami berkesempatan untuk memperkenalkan khas-khas daerah yang ada di Longpahangai. Salah satunya, kami membuat jus buah pangin yang ada di Longpahangai. Sambal buah uping, serta puding kantung semak. Semoga kedepannya, kuliner khas daerah ini bisa lebih terkenal lagi, lebih bisa dibudidayakan lagi. Dulu sama nenek sering memasak nasi di dalam kantung semak. Cuma karena sekarang itu lebih senang dengan kembang, maka itu dijadikan budidaya anggrek. Jadi pada kecamatan ini, kami ingin memperkenalkan bahwa kantung semak ini bisa menjadi bahan untuk mengolah makanan serta salah satu obat tradisional. Para peserta berharap kuliner dari Mahakam Ulu akan terkenal dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Pemerintah juga terus berupaya untuk mengangkat kembali kuliner asli ini. Karena setiap kecamatan memiliki makanan khas tersendiri dan memiliki gizi sebagai pahan-pahan lokal berkualitas. Mardan Swaisman dari Mahakam Ulu melaporkan. Masih dari Mahakam Ulu, saudara sebanyak 300 rider dari berbagai daerah ikut meramaikan hari jadi Kabupaten Mahakam Ulu ke-9. Antusias peserta sangat tinggi karena kondisi alam sangat berbeda dengan daerah lain di Kalimantan Timur. Seperti inilah pemandangan saat orang nomor 1 di Mahakam Ulu ini membuka kegiatan lintas alam di wilayahnya. Bonifatius Belawan Geh melepas 300 rider terabas dari berbagai daerah yang ikut meramaikan hari jadi Mahakam Ulu ke-9 di lapangan Ujau Bilang. Bupati Mahulu mengatakan kegiatan ini untuk menjalin persaudaraan dengan sesama rider. Dan juga untuk memperkenalkan pariwisata serta keindahan alam Mahakam Ulu. Hal yang menarik dari kegiatan ini yakni lintasan yang dilalui sangat khas. Dan dinantikan semenjak wabah COVID-19 merebak dalam kurun waktu 2 tahun terakhir. Keberadaan para rider juga akan memiliki efek domino. Yakni meningkatkan perekonomian masyarakat seperti perhotelan dan UKM ikut menerima manfaatnya. Tentunya sesuatu yang positif ya. Paling tidak mereka ikut berpartisipasi untuk memeriahkan perayaan Bud Mahulu ini. Kita sangat apresiatif, sangat senang dengan kehadiran mereka. Sehingga perayaan Bud Mahulu ini tidak penuh warna gitu, tidak sepi gitu. Selain itu kan manfaatnya sangat besar untuk Makam Ulu ke depan untuk pengembangan pariwisata. Seperti tadi yang kita sampaikan untuk menjalin silaturahmi ya antar para rider yang ujung-ujungnya ya terdaerah gitu kan. Jadi hubungan silaturahminya menjadi lebih baik. Sekaligus kita berharap kalau pariwisatanya berkembangkan Mahakam Ulu akan mendapat manfaat dari itu untuk kemajuan pembangunan dan sebagainya. Para peserta yang hadir menyebut alam Mahakam Ulu berbeda dengan daerah lain di Kalimantan Timur. Selain perindahan alam di Mahakam Ulu yang masih asli dan cocok untuk para penggemar olahraga terabas motor trail. Para peserta juga berharap Kabupaten Mahakam Ulu tetap mengadakan event seperti ini setiap tahunnya. Terlebih melihat masyarakat Mahakam Ulu banyak menggunakan motor trail. Salah satu rider asal Balik Bapan, Edo bersama timnya mengaku telah menjalani rute dari Kutai Barat menuju Kabupaten Mahakam Ulu. Kondisi alam dan medan kewilayah Mahulu dinilai menarik untuk dilalui sehingga memberikan pengalaman tersendiri bagi para rider. Kami melihat dari perjalanan dari Melak ya, kita sangat menikmati perjalanan, sangat eksotis ya. Karena bagi pencinta trail, itu jalurnya ya sangat menyenangkan. Dan diselingi dengan penyeberangan-penyeberangan di sungai dengan menggunakan konton itu. Dan di situ ya event di Melak ini, di Mahakam Ulu ini beda dari yang lain. Jadi dari segi adat, dari segi lokasi, beda dari lokasi-lokasi lain yang pernah grup satu jalur Balik Bapan main. Jadi ini sangat menarik bagi kami dari kesempatan. Mudah-mudahan ke depannya ada event lagi dan kami tetap akan hadir. Dan kebetulan juga yang kami paling suka adalah kearifan lokal dan orang-orang lokal yang sangat-sangat friendship. Jadi sangat friendship dan kami juga ada beberapa saling bantu di jalan, ada yang rusak. Jadi itu sebagai rider ya seperti itu. Para rider juga berharap agar Mahakam Ulu dapat terus berkembang dalam berbagai aspek. Dan olahraga motor trail dapat dikembangkan karena banyak potensi yang dimiliki oleh rider Mahakam Ulu. Marta Nuwa Isman dari Mahakam Ulu melaporkan. Untuk anda yang baru bergabung bersama kami, saudara akan kami hadirkan ringkasan berita utama hari ini. Di antaranya berita mengenai sejumlah masa gelar aksi unjuk rasa tolak RKUHP di Tarakan. Jumlah masa menggelar aksi unjuk rasa menolak disahkannya RKUHP yang berlangsung di depan kantor DPRD Tarakan. Dalam unjuk rasa itu, masa aksi melakukan orasi dan sempat melakukan pemblogiran jalan serta membakar ban bekas. Pemerintah Kota Samarinda bersama Satpol PP melakukan sidak tempat hiburan malam berkedok restoran yang berlokasi di depan rumah jabatan wali kota Samarinda. Dalam sidak ini, Satpol PP mengamankan puluhan botol minuman keras tidak berizin dan menyegel tempat hiburan malam itu. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!